Intro Hai Bestie, it's me Hibri Welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video Sopi Haul hari ini Aku akan unboxing 8 paket pelan-pelan Dari kedai setiap Oke, langsung aja ke paket yang pertama Aku beli sempat pisau Dari sepatelah set Dari Kumpul yang namanya dapur Kita akan unboxing ya Langsung unboxing ya Titiknya tebal sih Langsung aja Langsung aja Selamat pagi Lumayan amat sih Ini pengirimannya dari malam Dari aku Sampai nyampe rumah Yang pertama itu Karung warna Ini ada dua barang yang Disini yang pertama itu ada Tempat istro Yang kedua itu ada Tekan tempat warna Ini yang pertama 4 listro Ini viering lagi me pas Tadah 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 Dari sini halus banget Bener-bener halus pokok bener-bener worth it, ini aku beli dengan harga Rp58.900 yang bagus yang kedua pokok ini tetap yang sama, aku beli set sepatulanya set sepatulanya bagus banget, bener-bener bagus ini ada tepatnya, pokok, misinya halus ini juga ada sepatulanya, satu, dua, tiga, empat ini aku beli dengan harga Rp41.800 dari toko dan toko sudah mortis sih, dua alat dua lantasan ini bagus oke, next ini aku beli rak Rp11 kelas kayu ini ini aku pastikan ini terlalu lama sih pakai mobilnya pernah terlalu apis mulai isinya aman ya ini ini aku beli di toko greenland dengan harga Rp41.800 kelasnya aku beli di toko ini aku beli di toko di toko ini di toko ini 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 yang pertama ada piangnya kita harus racuk dulu guys ini alasnya kayunya halus banget sih ini halus dan berat bener-bener worth dengan harga Rp49.000 beli bener estetik ini banyak yang baik ini ada baun jadi Insya Allah terpaksa jatuh ya yang aku beli ya tadaaa ini 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 hasilnya sepengahiran Ini beli 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 pokok Agus banget Agus Dan harga yang cuma Rp. 49.000 Lalu kalian beli 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 kering Nanti sampai Rp. 200.000 Oke, barang yang keempat Ini yang berbeli Beli 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 Dengan harga per Isinya Rp. 16.500 Jadi 6 buah Jadi totalnya Rp. 99.000 Ini yang mulai tidak diberikan Bapak pecah apa tidak Enggak saja Pake-nya aman ya Makannya datang dengan Pake-nya karbus Karbusnya cukup tebel Kecilnya di bubble wrap lagi Ini lumayan tebel Kayaknya siapkan ya Kayaknya siapkan ya Ada 6 Satu Dua Tiga 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 Peremp stream Tiga 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 ini aku beli dengan harga Rp60.000 sebenarnya aku beli keranjang soalnya ini barang pertama yang aksil beli di toko yang utama staff seller tetap tawajat juga ini barangnya nggak bagus tapi lebih bagus ini dia barangnya dan bagus banget sih ini kainnya bener-bener mudus murti banget ini harganya Rp60.000 ya kalian bisa dapet keranjang sebagus ini ini tuh memang tokonya belum staff seller tapi kalau aku lihat di Shopee dibandingkan toko yang lain itu adalah salah satu toko yang paling murah toko nya dari Sukabumi nama tokonya adalah karya Santara Lestari yang kalian lihat di keranjang dulu ini bener-bener wafis nih kayaknya bagus alhamdulillah oke untuk paket selanjutnya ini aku seli banget paketnya aku buka karena udah bener-bener excited gitu pengen beli keranjang bawang udah lama udah pengen beli ini udah buka oke sorry ini bagian depannya ini ada dua susun gitu yang bawah itu tulisannya ada garlic dan yang bawah yang kita terus oli yang ini untuk stikernya kalian bisa custom kalian pengen tulisan apa nanti disini nama seller nya untuk bahannya sih bagus cuma ini bagian atasnya aku nggak tahu sih ini terbuat dari apa ini di flek kalian terus di alasin sama sticker karena ini kalau kalian lihat bagian atasnya aku kelihatan sih buka pemasangan sticker yang kurang-kurangnya tapi overall ini objek sih lumayanlah buat buku ini juga walaupun ada beberapa misi yang pernah ngerapin ini harganya 63 ribu rupiah ini punya dari toko bismildo oke untuk paket selanjutnya aku beli godeng untuk kolom dapur dari toko akhirnya gorden kolom dapur kalau biar begitu aja itu jangan sempat banget karena di bawah itu aku simpan banyak panci terus peralatan peralatan juga yang harus pakai semuanya aku taruh di kolom dapur kalau nggak ditutup terasakan banget akhirnya aku khususin buat beli gerak kolom dapur dari toko akhirnya gorden kolom dapur disana ada berbagai macam ukuran dan motif disini aku pilih dipasang-pasang warna hitam dipilih warna hitam soalnya aku suka masaknya buku itu kalau warna putih kayaknya aku cuci di setiap hari deh ngakak-ngak minyak ya 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 yang ditutup situ sudah nggak terawar jadi aman banget bisa nge-nge-nge-nge-nge barang yang ada di kolom dapur ini aku beli yang ukuran panjang yang 100 cm dan yang barang kebawah itu menunjukkan mas eribi jadi toko yang kalian bisa custom berapa tinggi dari kolom dapur kalian terus kalian bisa custom kita rasa kebetulan kolom dapur aku itu bikinnya cukup mas eribi jadi aman yang ratanya kebawahnya itu iku mas eribi ini aku beli dengan harga 20.250 rupiah aja aku beli 4 lembar selayakan panjang kolom dapur aku ini ini kita masuk ke bagian yang terakhir ini aku beli rang dapur rang untuk gelas itu beda ya main lain karena kan kolom lain ini semuanya barang yang sebuah yang terakhir ini aku beli ada besi ini jadi kalo sebelumnya itu rang untuk kum ini untuk gelas ini datang bener baking gunakan bubble wrap yang cukup tebal dan juga yang cukup tebal aku menerima aku membuat kelipur aku menerima dan juga aku menerima aku menerima aku menerima aku menerima aku menerima aku menerima Tadah, ini barangnya 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 Tadah